Tidak boleh ada pihak lain atas nama bangsa Indonesia ya Karena pikir saya ini komitmen bernegara tadi ada kesalahan Pada saat pihak lain, Ketua DPR menyatakan atas nama bangsa Indonesia Menurut saya itu adalah sebuah catatan sejarah yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to your channel, Cross Culture Institute Berdiri tegak di tengah Bincang-bincang hot dan dahsyat saat ini adalah Saya ingin mengupas tentang yang sedang viral Yaitu ucapan Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Puan Maharani Yang diprotes oleh Gubernur NTT Atas nama bangsa Indonesia, Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilulai Skoda Memprotes penggunaan kalimat atas nama bangsa Indonesia Yang diucapkan Ketua DPR RI, Puan Maharani Saat berpidato dan menyampaikan ikrar peringatan hari kesaktian Pancasila Dalam upacara hari kesaktian Pancasila 1 Oktober pagi tadi Victor Laskodat disebutkan bahwa Mengatasnamakan bangsa Indonesia Pada pidato ketua DPR RI itu Dalam acara memperingati hari kesaktian Pancasila di NTT Dengan mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia Itu dinyatakan, itu diprotes oleh Gubernur Laksodat sebagai tidak tepat Tidak boleh ada pihak lain atas nama bangsa Indonesia Karena pikir saya komitmen bernegara tadi ada kesalahan Pada saat pihak lain, Ketua DPR menyatakan atas nama bangsa Indonesia Menurut saya itu adalah sebuah catatan sejarah yang salah Nah, kenapa saya membahas itu? Ini bukan persoalan sepele ya Ini persoalan potret ketidakpahaman para petinggi kita yang ada di puncak pimpinan Itu persoalannya, jadi bukan persoalan dia mengerti dan tidak mengerti Ini potret ya, potret bahwa Puan Maharani Selaku ketua DPR yang berada pada level yang paling tinggi Dalam struktur organisasi negara Republik Indonesia ini Masih tidak paham soal itu Ini bukan soal tek-tek bengek Tapi potret ini bisa saja menjadi banyak aspek yang tidak diketahuinya Kan itu persoalannya Jadi menurut Gubernur NTT, Victor Laksodat itu Bahwa yang boleh mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia itu adalah Presiden dan Wakil Presiden Begitu Jadi Puan Maharani apalagi selaku Ketua DPR RI Yang quote-unquote Itu adalah jabatan kolokil kolektif Kolektif kolokil, artinya dia bukan atasan anggota DPR Dia itu sama kedudukannya dengan anggota DPR yang paling rendah sekalipun Karena jabatan ketua bukan kepala, bukan atasan Namanya kolektif kolokil, sama Jadi secara administrasi saja bahwa DPR diwakili oleh Puan Maharani Tapi tidak mewakili aspirasi, tidak mengambil keputusan Kecuali dia membuka sidang dan mutup sidang Gitu Semua atas kesepakatan dari anggota yang ada di DPR Itu Jadi kalau mengatasnamakan ketua DPR RI Yang kedua juga mengatasnamakan bangsa dan Indonesia memang tidak tepat Tapi menurut Gubernur yang tepat adalah Presiden dan Wakil Presiden Boleh mengatasnamakan bangsa Indonesia Nah komentar saya, Pak Gubernur juga Mungkin Apa ya Saya bisa memahami apa yang diada dalam Benaknya Gubernur Las Kodat Tapi sebenarnya juga tidak tepat Presiden apalagi Wakil Presiden Dan mengatasnamakan bangsa Indonesia Mengapa? Karena Presiden itu adalah wilayahnya might be wrong Karena disitu Presiden mewakili partai Yang might be wrong, yang boleh juga salah, yang tidak benar selamanya Jadi yang mengatasnamakan bangsa Indonesia itu adalah Harus seorang Presiden Sebagai Kepala Negara Sekali lagi Yang boleh mengatasnamakan Kami atas nama bangsa Indonesia itu adalah Presiden selaku Kepala Negara Bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan Kenapa? Karena Kepala Negara memang mewakili wilayah negara Republik Indonesia Dan rakyat Indonesia Mewakili wilayah Republik Indonesia Dan rakyat Indonesia Itu adalah Presiden selaku Kepala Negara Oleh karena itu Apabila ada pernyataan Presiden selaku Kepala Negara Maka semua perangkat yang ada di dalam organisasi senegara Harus tunduk dan tak termasuk rakyat Karena dia adalah selaku Kepala Negara Bedanya selaku Kepala Negara dan Presiden Kalau selaku Kepala Negara Head of State itu Semua perilakunya ya Disetujui Harus mendapatkan referensi Dari lembaga-lembaga yang ada Yang sejajar dengannya DPR, MA DPR, MA Dan lembaga-lembaga terkait lainnya Jadi tidak berdiri sendiri Oleh karena itu Dia bisa mengatasnamakan sebagai Bisa mengatasnamakan sebagai Wakil atas nama bangsa Indonesia Nah tapi pertanyaan yang paling ujung Yang paling besar adalah Ya ini Jadi tadi kita sepakat bahwa Yang boleh mengatasnamakan Bangsa Indonesia adalah Presiden selaku Kepala Negara Itu ya Tadi urayanya seperti tadi Nah persoalannya adalah Indonesia tidak memiliki Kepala Negara Ini persoalannya Mengapa? Atas nama bangsa Hanya kepada Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Dan Kepala Negara Nah itulah nilai Pancasila itu Harus dijaga ke sana Karena di dalam konstitusi kita Tidak ada satu pasal pun Yang menjelaskan Presiden selaku Kepala Pemerintahan Dan Presiden selaku Kepala Negara Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh